siapa yang masih inget suruhnya lari di race day yuk cerita halo sahabat aktif jumpa lagi dengan gua di vlog Bangkei ya kayaknya udah lama juga nih gua nggak bikin video ya tapi kali ini gua akan kembali cuman kali ini gua hanya akan sharing cerita berbagi cerita-cerita udah lama nih jaman-jaman sebelum pandemi serunya dan gimana sih waktu kita dulu masih bisa ngapain coba ikut race lari dan mungkin kalian juga nonton video ini dan berpikir Iya juga ya udah lama ya garis lari ya jadi nggak kerasa ya udah setahun lebih kita udah di masa pandemi ini dan ya definitely kita sekarang sudah olahraga masing-masing di rumah aja istilahnya kita nggak berkelompok dan ya sudah banyaklah protokol dan semua yang sudah kita lakukan untuk menekan laju pandemi kini dan salah satunya yang memang lebih impact untuk kita yang memang senang lari adalah kita nggak ada yang namanya event lari ya mungkin ada event virtual tapi ya beda pasti rasanya ya sama yang namanya race lari ikut event daftar lari bareng temen seru-seruan dan dapat medali foto dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya jadi seingat gua sebenarnya sebelum sesaat sebelum pandemi itu gua masih ikut satu event lari yaitu bintaro loop di tahun 2020 gua ikut jarak ultra 60 km finish hampir cut off jadi ya itu sih dan mungkin sama tak ingat abis itu ya udah tampilnya pandemic dan sudah semua race semua rencana-rencana jadwal-jadwal berkali-rencana lari itu mulai dibatali satu persatu lokal maupun internasional dan pasti seperti gua dan sahabat lari sekalian yang namanya ikutris itu pastinya bukan untuk mengejar keuntungan profit alias podium atau dapat hadiah uang ya karena ya kita ini kan pelayan recreational gua ini cuma pelayan recreational memang lari untuk fun untuk kesehatan bukan atlet yang berlatih khusus tapi kalau dipikir-pikir ternyata dengan nggak adanya race selama setahun ini ternyata impactnya akibatnya banyak juga dalam apa ya istilahnya dalam kebiasaan lari gua gitu kalau dipikir-pikir lagi iya ya karena nggak ada race gua jadi begini karena nggak race gua jadi begitu kalau dulu gua bisa begini kalau dulu gua bisa begitu kali ini gua akan sampaikan beberapa hal terkait race lari yang mungkin kita perlukan atau kita rindukan karena saat ini lagi enggak ada yang pertama adalah punya alasan untuk latihan rutin jadi gua itu tipikal orang yang kalau ikut race itu mungkin respasi tiap bulan tapi ada aja satu atau dua race dalam satu tahun itu gua akan set up untuk membrake PB atau menembus jarak tebu baru misalnya first 5k di awal-awal first 10k first half atau memberi personal best untuk semua jarak boleh dari 5k sampai 21 bahkan mungkin maraton jadi yang namanya race itu selalu gue jadikan benchmarking untuk menembus atau memecahkan satu jarak atau rekor baru nah karena itu otomatis sepanjang tahun gua jadi terbiasa untuk mendevelop apa yang namanya trending plan karena biasanya tipikal kalau gua harus terus latihan itu biasanya kan di 12 sampai 16 minggu jadi 3 bulan 4 bulan sebelum di day itu gua udah mulai set up latihan dan biasanya karena karena namanya race juga tiap bulan ya otomatis race-race yang kecil-kecil itu jadi kayak kayak batu-batu loncatan lah sebetulnya dan gua misalkan beberapa personal best best yang gua dapet sih lumayan juga nggak bagus-bagus banget 5k gua itu di 20 menitan 10k gua itu di 45 menitan 1 jam 39 menit untuk half marathon full marathon belum sempet gua pecahin PB nya nanti kali ya habis pandemik ya jadi lumayan lah untuk pelari uzur kayak gua inilah tuh beberapa personal best yang memang selalu gua fokuskan untuk gua pecahkan secara berkala tuh jalan si jaman-jaman race dulu nah mungkin gua pengen denger deh dari sahabat aktif coba tulis di kolom komen kira-kira mau dong di share juga personal best dari sahabat aktif semua jarak atau mungkin kapan sih pernah memberik jarak tertentu dan gimana rasanya silahkan share di kolom komentar ya yang kedua adalah kondisi badan gua jadi terjaga sepanjang tahun kembali karena yang pertama tadi karena gua selalu berada dalam zona latihan untuk mengikuti race dalam jarak tertentu otomatis gua jadi jaga badan dan percayalah sahabat aktif gua ini tipe orang yang gampang gemuk sekarang mungkin gua lagi gemuk kali gara-gara jadi itu juga salah satu benefit dari dari adanya race gua akan selalu konstan menjaga berat badan gua karena gua latihan rutin mungkin dulu gua sempet latihan yang namanya latihan satu minggu lima kali rutin itu dengan ada interval long run visi run macem-macem jadi bener-bener ya otomatis kalau kita lari terus rutin ya badan gua pun jadinya akan terjaga juga gitu jadi itu juga salah satu benefit kalau adanya race di sepanjang tahun oke sebelum gua lanjut kalau sahabat aktif merasa terbantu atau terhibur dengan konten di channel youtube bangke ini jangan lupa hit like dan subscribe dan jangan lupa bagikan juga video-video dan konten-konten yang ada di youtube channel ini agar gua juga semakin bersemangat untuk membuat kejadian selanjutnya yang ketiga dan yang mungkin berkaitan juga adalah gua jadi punya cerita untuk gua kenang dari tiap race jadi buat gua tadi tuh karena beberapa race tertentu itu gua setup target otomatis itu jadi kayak ada jalan ceritanya gitu macem-macem sih yang bisa gua inget gua pernah sampai dia ketat dia gila-gilaan ngetes interval dengan pace yang mungkin kalau sekarang dibayangin juga gua juga nggak bisa lagi gitu tapi itulah ceritanya saat termasuk juga ya waktu ngejalanin race-nya ya gimana rasanya tuh waktu kita lagi ngejar ternyata waktu tuh personal best tuh kayak sakit sambil ngelirik jam tanggung ngelirik jam bisa nggak bisa nggak mix feelingnya pas race day itu yang begitu finish PB wah udah deh itu bener-bener akan gua inget gitu ceritanya itu pasti banyak gitu gua bagiin ke temen-temen berhasil ini berhasil dan ya kita semua pas seneng bisa finish bareng ada yang PB ada yang mungkin pertama kali finish di jarak race-nya jadi ceritanya kan banyak tuh sabaktif kalau kita memang dulu sering ikut race dan ya menjadikan race itu sebagai suatu hal yang yang istimewa hal yang spesial untuk kita ikuti nah mungkin pertanyaan kedua untuk sahabat aktif sahabat aktif ini tim PB atau tim Hore tulis di kolom komentar ya kalau sahabat aktif ikut race memang untuk latihan macam PB mungkin kayak cerita gua tadi atau ya memang ya ikut race karena karena memang pengen seneng-seneng kumpul sama temen ya biar lebih sehat nanti suasana dan lain sebagainya yang keempat adalah melihat progress dari temen-temen yang lari bareng jadi ini pasti ya yang namanya kita namanya gua sahabat aktif pasti kita join di komunitas lari pasti ada aja dong di race hari ini kita ngelihat dia baru lari terus nanti hari-harian kita mulai tahu dia mulai teman kita ini mulai rajin lari terus berikutnya dia udah mulai naik misalnya hari ini 5k eh 3 bulan lagi udah bisa 10k kemudian 4 bulan lagi udah bisa half jadi itu juga sesuatu yang gua juga senang gitu kalau gua berada di komunitas gua bisa ngelihat temen-temen lari gua yang mendevelop dirinya masing-masing dan macam-macam ya ceritanya mulai dari yang memang kayak tadi gua cerita dia akan progressing di jarak tempuh atau mungkin lah sekedar makin langsing karena dia misalnya goalnya adalah diet dan lain sebagainya mungkin juga ini misalnya juga temen jauh yang memang hanya ketemu di tiap race ada juga gitu yang hari ini ketemu bulan ini di race A terus nanti mungkin 4 bulan lagi baru ketemu lagi ini sama dia di race B wah udah beda udah lebih kurus atau udah main di half marathon itu juga sesuatu yang seru gitu ya untuk kita bisa lihat dan mungkin bisa kita temukan kalau memang ada race kalau memang kita ikut race seperti di zaman dulu yang kelima dan yang terakhir adalah koleksi medali tentunya gua sebenarnya juga enggak gitu banyak ya ikut race dalam satu tahun kalau gua bisa recall karena gua cuma punya satu medali hangar medal aja sebenarnya sama tadi punya berapa hangar medal cuman ya itu tadi dengan keempat alasan tadi kadang gua seneng aja di hari-hari senggang gua lihat-lihat lagi medali-medalinya satu-satu karena itu wah yang ini pasti gua PB oh yang ini mungkin pertama kali gua lari di Jogja misalnya oh yang ini pertama kali gua ini yang ini oh yang waktu ini temen gua dia pertama kali setiap medali pasti punya ini ceritanya masing-masing dan gua yakin sahabat aktif juga pasti punya tuh kalau nanti abis ini sama nanti abis nonton konten ini coba sahabat aktif lihat koleksi medali atau koleksi BIB nya pasti punya cerita-cerita yang memang menyenangkan dan di zaman pandemi sekarang ini pastinya akan bikin makin kangen untuk kita kembali ke jalan race bareng lari seru-seruan bangun pagi minum kopi mampir di Alphamart pokoknya macam-macam deh keseruan di race day itu pasti nggak ada duanya dan pasti kita semua kangenin di hari-hari belakangan ini dan masih berkaitan dengan race sahabatnya juga bisa cek video-video di konten YouTube bank ini gua akan tuliskan linknya nanti beberapa tips gimana bisa ikut race yang nyaman tips hidrasi tips lari yang bisa sama tip coba ya siapa tahu nanti enam bulan lapan bulan lagi kita bisa race bareng lagi salam tip dari semua latihan dari hari ini jadi kita bisa siap ini berdiri kita dari sekarang jangan lupa asing apa video videonya ya dan itu itu aja sharing singkat dari gua yang lagi kangen lari lagi kangen race kalau sahabat tips juga punya cerita seru dibalik race-race event yang pernah sahabat aktif ikutin silahkan tulis di kolom komentar semoga kita bisa selalu mengombati rasa kangen kita nih sama lari di race major-major event atau mungkin ya race-race tarkam apapun lah gitu keseruannya akan selalu sama dan pasti punya cerita masing-masing jangan lupa klik like subscribe dan share konten-konten yang ada di channel YouTube bank ini agar gua juga makin bersemangat untuk membuat konten selanjutnya sampai jumpa dan peace sub indo by broth3rmax